Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa KPU Okus Selatan kembali menuai kontroversi akibat viralnya surat penyataan salah satu anggota KPU menolak penetapan hasil seleksi calon anggota PPS Intro Pengumuman hasil anggota PPS terpilih di 259 desa dan kelurah di Kabupaten Ogan, Gomrikulu Selatan menuai polemik Pasalnya salah satu anggota KPU Okus Selatan Divisi Program dan Data Juris Tian Ramadhani menolak penetapan hasil seleksi calon anggota panitia pemukutan suara melalui surat terbuka dengan tanda tangan di atas materai Dalam hal viral itu kami tanggapi yang pertama hal wajar karena mengingat tingginya masyarakat tingginya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan gerkada kami menganggap bahwa memang itu hal wajar dan itu menandakan bahwa demokrasi kita sekarang sudah lumayan Artinya perhatian masyarakat itu sudah luar biasa terhadap penyelenggaraan gerkada ini Nah, kalau itu belum bisa kami tanggapi terlebih jelas sekitar besok kami ingin koordinasi dengan pimpinan kami di KPU Provinsi Kami Berlima Menanggapi hal yang sedang viral di media sosial tersebut Divisi SDM dan Parmas Okus Selatan Dovriyansa mengatakan bahwa hal tersebut merupakan reaksi yang wajar dan menandakan tingginya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan gerkada serentak tahun 2024 ini Terkait surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Yuris pihaknya menyatakan ada miskomunikasi dan akan segera berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk melesaikan masalah tersebut Mengenai dengan proses penetapan hasil PPS se-Kaupatan Okus Selatan ini Itu hasil penetapannya, plenonya memang tidak melebarkan saya Jadi saya tidak tahu dengan hasil penetapan kelulusan PPS ini Jadi memang sudah diumumkan oleh KPU Keupatan Okus Selatan Tetapi saya tidak terlipat dan tidak mengetahui tentang kelulusan itu karena saya tidak ikut di dalam pleno kelulusan penetapan PPS SRI FITRIANAPAL TV